Pemirsa Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan bantuan perahu bermotor untuk nelayan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan bantuan sosial berupa perahu bermotor bagi nelayan di Aula Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jum'at 24 November 2023. Ada enam perahu bermotor yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin kepada para nelayan hari ini. Salahuddin mengungkapkan bahwa bantuan ini sebagai stimulan atau dukungan bagi para penangkap ikan yang biasanya langsung masuk ke air atau rawa-rawa ketika akan menangkap ikan. Dengan adanya perahu bermotor ini tentunya akan mengurangi lelah mereka saat memasang jaring atau jala. Salahuddin berharap perahu bermotor ini dapat dimanfaatkan oleh penangkap ikan untuk bekerja sama memasang jaring dan bubuk naga agar tak terlalu melelahkan. Kemudian terkait lokasi parkir di seberang parapet. Jika masih tergenang warga dapat berinovasi untuk menjadikannya lokasi wisata pemancingan atau lainnya misal dibuat warung-warung dan perahu bermotor ini jadi sarana transportasinya. Ini adalah sebagai stimulan dan dukungan atas kerja keras mereka selama ini yang telah melakukan penangkap ikan di lahan-lahan kota yang sudah di bawah itu perawah. Apabila selama ini mereka tidak pernah perahu dan mereka ketengah rawa itu langsung nyemplom. Itu kan beri sekali. Tempat sampai dan berbeda dengan bantuan ini mereka berkelompok bisa bekerja sama ketika pasang jaring, gulung, atau pasang jaring dan mereka tidak terlalu melelahkan. Dan juga kita berharap nanti ketika tempat parkir yang kita sediakan untuk wisatawan jadi kita berharap di seberang para pet, di bawah para pet yang kalau tertangani itu tetap banjir itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi wisata pancingan atau wisata rawa atau mereka membuat warung-warung di tengah sawat dan menggunakan perahunya itu untuk teraportasi pulang pergi. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sugiyo menyebutkan ada enam perahu bermotor yang diserahkan hari ini sebagai bentuk stimulan dari Pemkot untuk dimanfaatkan kelompok nelayan. Sugiyo mengatakan wilayah degayu ada yang di dalam dan di luar parapet atau tanggul. Yang di dalam parapet atau tanggul saat ini masih tergenang. Kalau hari ini ada enam perahu, misalkan kita akan berpengkul. Masih-masih dapatkan di dalam, ini memangkan sediakan untuk dimanfaatkan. Kalau lagi masyarakat bisa memanfaatkan, tidak untuk pembinaan, tidak sempatkan dengan pembinaan. akan mengupayakan untuk menambah dan bahkan meramaikan kegiatan penahanan banjir catok di wilayah Tegayu. Tapi yang saya sampai ke tadi, itu ada dua wilayah, wilayah di jalan para petang tanggung dan di luar panjang. Yang di jalan tanggung saat ini masih terkena, bisa diunikkan. Tapi yang di luar panjang itu agak lama dan bisa diunikkan dalam catok. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.